Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KUPR memastikan tanggung jawabnya di Kementerian PWPR tidak akan terganggu, meskipun kini dia menjabat juga sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Sebab, kata Basuki, meskipun baru 3 Juni lalu, dia diangkat sebagai Kepala Otorita IKN, namun dirinya selama ini juga ikut mengerjakan pembangunan IKN, terlebih dalam menjalankan jabatan barunya di Otorita IKN. Dia juga dibantu oleh Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional AKRBPN Raja Juli Antoni yang juga diangkat menjadi PLT. Wakil Kepala Otorita IKN, Basuki juga tidak terbebani dengan amanah baru yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo Jokowi ini. Ada pun Basuki ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN. Kendati demikian, dia berharap Kepala Otorita IKN definitif bisa segera ditetapkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden selanjutnya mengingat pembangunan IKN merupakan proyek yang penting bagi negara. Untuk itu, selama mengemban tanggung jawab sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dirinya akan meneruskan program yang sudah dikerjakan Otorita IKN sebelumnya sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program tersebut saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR. Ketua Komisi 5DPR Elasarus menyambut baik penunjukkan Menteri PUPR sebagai pengganti Bambang Susantono memimpin Otorita IKN meskipun bersifat sementara sampai pejabat definitif diangkat. Pasalnya, dengan di Kepala Menteri PUPR, maka koordinasi di PRRE dengan Otorita IKN menjadi lebih mudah. Lantaran selama ini Otorita IKN menjadi Mitra Kerja Komisi 2 sementara Kementerian PUPR menjadi Mitra Kerja Komisi 5, dia juga mengungkapkan. Sebelum Basuki diangkat menjadi PLT Kepala Otorita IKN, dia pernah menyurati pimpinan DPRRE terkait Otorita IKN.